Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan media Saat ini adalah sesi primate press conference Alaga besok Persikabu kontra Arema Dan disini sudah ada perwakilan dari Arema Coach Roka dan Dedik Selamat siang rekan-rekan media yang ingin bertanya langsung jadi kolom chat ya Coach Roka Kok kelihatannya putus-putus ya Coach Gambarnya Coach Masa? Ini sudah enggak nih Terlalu jauh kali Aman-aman Oke Coach Roka ini kan melihat laga kemarin kan habis menang lawan persis nih Coach Apakah bisa dikatakan Arema ini berada di top performance Coach? Selamat siang Saya tidak terlalu suka ya Kalau dikatakan kalau peak performance atau apa Karena semua pertandingan kan beda Yang jelas selama dua pertandingan terakhir ini apa yang kita latih apa yang kita prediksi itu kan terjadi Jadi paling enggak feeling pemain untuk lakukan apa yang selama ini kita kerja Mereka itu feelingnya kuat Sudah mulai percaya diri Sudah mulai percaya diri Sudah mulai percaya Jadi itu yang kita mencoba untuk lakukan juga di pertandingan ketiga ini melawan persikap Terima kasih Coach Mungkin untuk Deddy Gimana tanggapan terkait kan habis top score nih Bisa dikatakan goalnya sama seperti apel Kalau saya sih gak begitu apa ya Memerhidupkan itu saya fokus aja untuk Tanding Musa keras dan mengikuti instruksi pelatih Itu aja sih Oke terima kasih Langsung selesai Buka sesi untuk rekan-rekan media Oke operator bisa Oke Coach Roka Persikapu tim yang seperti apa Dan apa Dan apa akan ada rotasi untuk antisipasi kelelahan Kalau Persikapu tim yang dengan 11 pemain ya Yang masuk ke lapangan Sama seperti yang lain Ada berapa pemain Ada berapa Momen yang mereka itu sangat kuat Mereka juga punya pelatih yang sangat berpengalaman Yang Pelatih dengan prestasi yang berlimpah-limpah Jadi Ya kita mencoba antisipasi Yang pertama kita harus menjadi tim yang kompetitif Seperti dua pertandingan terakhir ini Kita gak boleh bikin kesalahan karena Ada beberapa pemain dari Persikapu yang sangat mematikan Jadi mereka itu punya kemampuan untuk mematikan Pertandingan dengan gerakan atau dengan gol Kalau untuk antisipasi kelelahan ya Seperti biasa Pemain semua sudah selalu setiap hari Isi formulir Untuk kita sebagai tim pelatih tahu kondisi mereka Nanti kalau memang kondisinya Di dalam lapangan Ada yang butuh Diganti Ya diganti Yang penting Semua pemainnya dari Arema itu sangat siap Untuk hadapin Satu pertandingan itu di Berapa menit Kapan kita butuh mereka pasti siap Terima kasih Coach Di turnamen pramusim lalu Arema menang dengan skor tipis 1-0 Bagi Coach Roka sendiri Bagaimana bisa memaksimalkan permainan tim Arema Untuk meraih kemenangan lebih dari satu gol atas Persikapu Mengingat kondisi tim Arema saat ini sudah on fire Yang pertama di turnamen pramusim Ini saya nggak ada di Arema ya mas Jadi Ini sekarang beda kondisinya Kalau soal Kalau soal kita menang 1-0, 2-0 Sebenarnya kan yang kita cari kan 3 poin 1-0 aja kan kita sudah bersyukur Jadi Kita tetap Tidak mau bicara soal skor Yang penting kita akan kerja khas Kita tahu juga di depan kita ada tim yang bagus Malah tim yang selama ini Tidak pernah keluar dari top 10 ya Mereka selalu di posisi 5, 6, 7 Jadi tetap Kita berharap Pertandingkan berjalan lancar Dan untuk meningkat kondisi tim Arema saat ini sudah on fire Saya sebenarnya nggak setuju juga kalau on fire Selama ini kita cuma lakukan tugas yang sebenarnya kita harus lakukan Datang ke lapangan untuk kerja maksimal Dan menang pertandingan Jadi kalau on fire atau tidak ya kita cukup banyak kita berhasil selama dua pertandingan ini untuk menang Dan kita akan coba lagi untuk pertandingan ketiga Oke Terima kasih Coach Coach berbeda dengan Arema Dua lagu terakhir Persikapu belum menang Bagaimana Anda melihat situasi ini Coach? Kalau kondisi Persikapu saya nggak tahu ya Tapi mungkin mereka setelah Liga berhenti mungkin mereka menurun secara permainan atau secara percaya diri Ya saya nggak terlalu paham ya Tapi paling nggak Pastikan timnya yang Abis kalah dua kali Pastikan mau Sekiranya bangkit Disitu kita harus waspadai dengan semain mereka Dengan permainan mereka Untuk Deddy Seperti apa Kekuatan Persikapu menurut kamu Apa saja yang harus diperhatikan dari kekuatan mereka? Kalau menurut saya sih Kembalan di kabungan setiap tahunnya hampir sama ya Semua pemain juga patut di waspadai Tapi dengan kerja keras kita Kerja keras tim semua Insya Allah Arema besok menampukan hasil yang terbaik Terima kasih Untuk lagi ke Coach Roka Coach dua kali menang beruntun Bagaimana Anda meredam sikap Overconfident pemain? Overconfident ya menurut siapa? Menurut yang tanya Kok tahu? Kondisinya pemain itu ya biasa saja Mereka tahu kalau mereka ini Lagi lakukan tugas yang Yang normal Kalau memang kita Kita bersyukur Dua pertandingan terakhir kita bisa menang Tapi Overconfident kan gak ada Kita tidak ada alasan untuk Overconfident Kita Waktu juga untuk terlalu senang Satu kemenangan juga gak ada Jadi Pokoknya Pemain Semua Datang ke sini Fokus untuk Demi pertandingan Ke pertandingan Mereka kasih yang terbaik Belum ada waktu Untuk bangga Apalagi Ekstra senang Apalagi Overconfident Kita Setiap Kali Tiga hari kita punya Tantangan jam baru Jadi Itu yang bikin pemain Motivasi tinggi Bukan Overconfident Oke terima kasih Coach Pertanyaan terakhir Bisa di Atas sedikit Untuk Dedik Setiaban Sebelumnya Anda mengatakan Ingin terus konsisten Nantinya upaya apa Yang Anda lakukan Untuk mewujudkan itu Apa ya Kalau saya berhasil Bermain dengan maksimal Dengan Kerjasama Semua Pemain Kerja keras Semua pemain Dan Apa ya Memaksimalkan Peluang sedikit pun Untuk Untuk menjadi goal Gitu aja Tanyaan terakhir ya Coach Maaf nih Ada satu lagi Coach bagaimana Menangkapi Jadwal yang padat Coach Coach itu Sorry Coach Itu commute Coach Mikrofonnya Sebenarnya Setiap hari pertanyaan Kalau bisa Siapa ini Yang tanya Dari Rifti Edgar Coach Itu setiap hari Kita monggut Tanya gitu Terus Sebenarnya Bisa lebih Ini lah Lebih apa ya Kasih Pertanyaan Yang lain lah Itu kan kita Itu gak ada di tangan kita Kita gak putuskan Jadwal Kita gak putuskan Hari apa yang kita main Jadi pokoknya Kita harus tetap siap Pemain itu Lakukan Lakukan hal yang Yang luar biasa Untuk tetap Bisa kasih yang maksimal Setiap tiga hari Untuk jadwal seperti itu Tolong dicatat Dicatat mas Ini Habis pertandingan Kita recovery Ada S-bed Ada banyak Stretching Yang tidak main Itu ada sesi latihan Paling gak satu jam Hari berikutnya Kita baru ke lapangan Latihan sesinya itu Dipotong jadi Cuma satu jam Untuk siap-siap Pertandingan Di hari ke Tiga Jadi sebenarnya Seperti itu aja Kalau komentarnya Adil Tidak adil Bagus Tidak bagus Yaitu Rusa lain lah Kita kan dikasih tugas disini Untuk pimpin Are-are Untuk siap-siap Latihan setiap Saat Dan pertandingan Kapanpun Kita harus tampil Dengan maksimal Itu aja Oke Terima kasih Saya rasa Cukup sesi Presiden kali ini Semoga Arema besok Bisa menghasilkan Amin Terima kasih banyak Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah ya Bola Sporter Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton